Baik Buya, kembali kami akan membacakan pertanyaannya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hambaullah dari Sumbar. Saya seorang anak laki-laki yang baru saja menikah Buya. Sekarang istri saya hamil tua Buya, yang agak sulit ditinggalkan. Orang tua juga lagi sakit. Sekarang saya mau tanya orang tua dulu atau istri Buya. Soalnya saudara-saudara yang lain pada sibuk Buya. Saya lumayan jauh tinggalnya dari orang tua. Sementara saudara yang lain dekat tinggalnya sama orang tua. Orang tua saya itu beraninya minta tolong mengantar berobat cuma sama saya. Padahal kami banyak bersaudara. Terima kasih Buya. Mohon pencerahannya, saya takut jadi anak durhaka Buya. Istri saya sudah hampir-hampir dekat dengan lahiran Buya. Terima kasih Buya. Subhanallah. Yang pertama pupuk. Rasa takut durhaka di dalam hati Anda. Perbesar rasa takut itu. Agar menghantarkan Anda untuk meningkatkan bakti dan pengabdian kepada Ibunda Anda. Mana yang harus dihulkan istri atau Ibu? Kalau bisa dua-duanya. Apakah Ibunda dibawa kemana tadi tempatnya? Mana? Di mana tadi? Sumbang. Apakah sang Ibunda Anda Anda bawa, Anda bawa ke rumah Anda bersama istri Anda? Lumayan. Menjadi rame suasana keluarga. Hah? Itu yang pertama. Anda bawa. Jadi Anda dapat dua-duanya. Dekat sama istri. Dekat sama Ibunda. Atau yang kedua. Adalah. Anda cukupi. Anda minta tolong untuk sementara sebelum bisa membawa Ibunda Anda. Kalau Anda tidak kurang, mungkin kurang percaya dengan saudara. Karena memang sudah tidak peduli. Mungkin. Maka Anda bisa mempercayakan kepada orang yang ada di sana. Anda tinggal ngirim uang saja. Dan pastikan kepada Ibunda. Bahwasannya, Ibu kalau perlu apa-apa bertanyalah kepada orang ini. Anda berbakti dari jauh. Yang penting harus ada upaya. Jadi masalah kesehatan, masalah makan. Anda bisa kerjasama dengan orang di sana. Atau meminta bantuan kepada orang di sana. Anda titikan uang. Setiap bulan Anda kirimi. Tolong menghakar memperhatikan ibunya. Sampai suatu ketika Anda bisa membawa Ibunda Anda untuk bergabung dengan Anda. Kemudian yang terakhir pesan. Jangan Anda menuntut. Orang lain berbakti pada Ibunda Anda. Orang lain masuk ke saudara Anda. Karena kalau Anda menuntut. Saudara Anda dekat kok. Kenapa kau tidak mengurus ibu saya? Kan saya jauh. Itu adalah salah. Anda kan juga anaknya. Anda pun bisa cari kerjaan yang dekat kan begitu. Nanti saling tuntut. Tapi berlombalah hendaknya. Jangan banyak beralasan. Artinya siapapun dari kita jangan beralasan. Misalnya begitu. Kan banyak saudara yang dekat. Kan ibu pasti dirawat semua saudara dekat saja. Maka saya jauh-jauh tidak usah mengurusi deh. Anda ketinggalan. Anda kalah. Biarpun Anda jauh, Anda berusaha untuk berbakti pada Ibunda Anda. Dan jangan menuntut adik-adik, abang-abang Anda untuk berbakti. Karena itu tugas mereka. Sebab tuntutan Anda itu menjadikan Anda lemah. Ah, yang dekat aja gak ngurusi. Ngapain saya repot-repot yang jauh? Anda kan juga anaknya. Mestinya berlomba dong. Kan begitu. Tapi di saat kita mulai. Ungkit-ungkit. Itung-itungan. Kok kakak saya gak pernah ngerawat ibu saya? Kok saya terus? Gak ada begitu kan anak? Kok saya terus yang ngerawat ibu saya? Wah, anak yang soleh. Mesti saya bangga kalau kita bisa merawat ibunda kita. Kasian yang tidak bisa merawat. Mesti Anda kasihan kepada kakak atau abang-abang Anda yang dekat. Anda penuh kasih dengan mereka. Kasian mereka itu. Tapi Anda dengan semangat Anda beruntung. Tinggal Anda wujudkan pengabdian Anda kepada ibunda Anda dengan cara yang berbeda. Caranya apa? Mungkin dengan mengirim uangnya. Atau mengirim orang yang bisa membantu ibunda Anda. Kemudian suatu ketika. Boyang beliau ke rumah Anda. Agar bisa bersama-sama dengan Anda. Dan kemudian jangan membahas. Oh abang saya gak pernah ngurusi. Lupakan itu. Kalau Anda terus karena Allah. Jangan berbicara tentang adik Anda, abang Anda. Jangan mikirnya gitu. Dan kami himpuh kepada siapapun. Kalau Anda ingin berbakti kepada orang tua. Jangan pakai hitung-hitungan. Artinya jangan berkata. Oh itu kakak saya gak pernah ngurusi. Kenapa saya terus? Hei wahai anak. Kalau perlu setiap hari ibunda Anda dengan Anda. Jangan pakai bagi-bagian. Jangan merasa terbebani. Biarpun sekecil apapun. Jika ibunda Anda bersama Anda. Kok ada ibundanya? Kok ibu sama saya terus? Kapan sama abang? Berarti mau ngusir ibu? Mestinya semua bangga kalau ditempatkan ibundanya. Kalau ibundanya bersamanya bangga, senang. Kalau umit disini saja. Enggak usah kemana-mana. Semua anak-andanya berebut. Sampai na'udu bilahin durhaka halus. Seorang ibu telpon kepada anaknya. Ramadhan ini aku mau tinggal di rumahmu nak ya. Iya umi. Gak apa-apa umi. Senang mi. Senang di mulutnya. Setelah itu telepon. Setelah ibunya nutup telepon. Telepon adiknya. Dek. Katanya Ramadhan umi mau bersama saya. Dek. Iya pak. Kenapa? Aduh gimana ya? Rumah saya kecil banget. Gini-gini. Rumah kamu aja yang gede yuk. Kita rayu ibu. Ajib. Ngerayu ibunya suruh pindah dari rumahnya. Bodoh sekali tuh anak. Biarpun rumahnya kecil. Kalau ibunya mau bersama. Jadikan rumah gede. Maksudnya apa? Yang paling enak tempat untuk ibundahnya. Jangan menolak ibunda anda. Karena keberkahan. Bersama ibunda dan ayah anda. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallah alam bisawab.